Intro Oke selamat datang di Anus Channel Di video kali ini kami akan membahas manga Blacklover chapter 304 Yang menceritakan tentang apa yang terjadi pasca pertarungan melawan Mekki Sekaligus menjelaskan kedatangan Mimosa serta pertarungan Langgris dan Yuno melawan Daktria terakhir yaitu Zenon Dan seperti biasa sebelum masuk ke dalam pembahasan jangan lupa untuk klik like, share, subscribe Serta tekan tanda loncengnya juga ya Terima kasih Kemudian langsung saja berikut ini adalah pembahasan manga Blacklover chapter 304 Yang sudah kami bagi menjadi beberapa bagian Bagian pertama setelah jantung Mekki terpelah menjadi 4 bagian di chapter sebelumnya Beberapa sihir kutukan yang sempat digunakan oleh Mekki diperlihatkan mulai hancur Seperti misalnya sihir kutukan yang digunakan untuk menciptakan mayat hidup Hingga sihir kutukan di tubuh Lolopetska Tapi perlu diketahui bahwa fakta ini belum bisa dijadikan sebagai bukti kematian Mekki Mengapa bisa demikian? Ya tentu saja karena dua alasan Pertama sihir kutukan di tubuh Lolopetska merupakan bagian dari sihir Jasin Jojuin Kedua tanpa sihir Jasin Jojuin Mekki tidak akan bisa menciptakan mayat hidup yang diperkuat dengan sihir baja dan sihir darah Tapi walaupun demikian fakta ini bisa dijadikan bukti bahwa sihir Jasin Jojuin Mekki sudah hancur Sekaligus menjadi bukti bahwa Mekki sudah tidak terhubung ke dunia manusia Kecuali Mekki masih memiliki sesuatu yang belum dijelaskan Lalu dari fakta menghilangnya baju Noel dan Lolopetska di chapter ini Secara tidak langsung Bapak Yuki sudah mengkonfirmasi kalau selain dapat menciptakan dan memanipulasi benda fisik Sihir di dunia Black Lover juga bisa menghilangkan benda fisik Seperti misalnya baju Lolopetska dan juga Noel Selanjutnya bagian kedua hanya terfokus pada humor antara Asta dan juga Noel Hingga sebuah hadegan yang menunjukkan bahwa Nozel sebenarnya sangat ingin memperbaiki hubungannya dengan Noel Tapi dia terlihat kesulitan karena sifat Sundere yang dia miliki Sedikit tambahan berdasar dari perkataan Asta alasan dia menunjukkan ekspresi konyol di halaman pertama Bukan karena dia melihat Lolopetska Melainkan karena rasa bangga pada Noel yang berhasil mengalahkan Mekki Bagian ketiga, Real meminta maaf kepada Charlotte sambil menjelaskan bahwa efek dari sihir baru miliknya akan segera menghilang Tapi bukannya menerima permintaan maaf dari Real, Charlotte malah mengucapkan kata terima kasih kepada Real Karena berkat sihir baru milik Real, dia rapat bertarung dan bertahan sampai akhir hingga mencapai kemenangan Bagian keempat, sesaat sebelum efek dari sihir baru Real menghilang Gajah yang berjalan menghampiri Lolopetska bersama dengan Luck Sempat menjelaskan bahwa dia bersyukur atas keselamatan Lolopetska Tapi tepat setelah dia menjelaskan hal ini Gajah, Real dan juga Charlotte langsung terlihat terjatuh Karena sihir baru Real yang menopang hidup mereka sudah kehabisan batas waktu penggunaan Dan Lolopetska yang melihat hal ini di depan matanya Langsung berusaha untuk mengopati luka mereka bertiga Tapi sayangnya sihir penyembuhan Lolopetska tidak dapat menyembuhkan luka mereka yang sudah terlalu parah Hingga Lolopetska dan yang lain mulai terlihat panik Lalu perlu diketahui dalam kondisi panik ini Lewat inner monolog Asta yang pada saat itu ingin menyelamatkan Gajah, Real dan juga Charlotte Babang Yuki secara tidak langsung sudah mengkonfirmasi Bahwa pedang ketiga Asta memang bisa meniadakan semacam efek sihir di tubuh manusia Tapi pedang ketiga Asta tidak dapat menyembuhkan luka fisik Bagian kelima Di saat Asta dan yang lain sedang panik dan berpikir keras tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkan Gajah, Real dan juga Charlotte Nahato tiba-tiba muncul dari sihir bayangan Tapi bukannya mengatakan sesuatu yang bisa meredakan kepanikan Nahato malah berkata sudah tidak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan mereka bertiga Ya walaupun dalam hati kecilnya Nahato berharap agar mereka bertiga bisa selamat Bagian keenam melihat kedatangan Nahato Lak kemudian memanggil Nahato Dan sebelum Lak melanjutkan perkataannya Nahato langsung berkata Ya aku tahu aku sudah membawa orang yang kau minta Nah dengan fakta ini bisa kita pastikan bahwa Lak adalah orang yang sudah meminta Nahato Untuk membawa Mimosa ke tempat pertarungan Noel Dan sepertinya Lak dan juga Nahato sudah sampai di dekat pertarungan bersama dengan Asta Hingga membuat Lak mengetahui kondisi pertarungan Dan berpikir bahwa mereka akan membutuhkan bantuan Mimosa Lalu jika ada yang bertanya mengapa Lak tidak muncul di tempat pertarungan bersama dengan Asta Ya tentu saja karena Lak membutuhkan sedikit waktu untuk memberitahukan posisi Mimosa kepada Nahato Lalu jika ada yang bertanya mengapa Lak bisa mengetahui keberadaan Mimosa Tentu saja karena Lak sendiri datang ke Spade Kingdom bersama dengan Mimosa dan yang lain Terlebih lagi Lak merupakan seorang penyihir yang memiliki kemampuan sensorik yang sangat hebat Kemudian yang jadi pertanyaan sekarang adalah Dimanakah Magna dan juga Zora yang sebelumnya ikut berlari bersama dengan Lak, Nahato dan juga Asta Mungkinkah mereka berkumpul dengan para penyihir dari Kerajaan Hati Atau mereka pergi ke tempat Zenon Atau mungkin mereka langsung pergi ke tempat Yami William dan juga Maurice Menarik untuk kita nantikan Bagian ketujuh Mimosa muncul dari sihir bayangan Nahato Dan singkat cerita berkat sihir ultimate magic milik Mimosa Gajah, Rill dan Charlotte yang sudah diambang kematian berhasil diselamatkan Dan jika ada yang bertanya mengapa gajah bisa selamat setelah menggunakan energi kehidupan Maka menurut kami orang tersebut sudah melewatkan beberapa penjelasan yang diberikan oleh Bapak Yuki Dan kami sarankan untuk membaca ulang chapter 299 hingga chapter 304 Karena menurut kami Bapak Yuki sudah menjelaskannya dengan sangat gambelang Kemudian jika ada yang bertanya mengapa Mimosa bisa memulihkan gajah yang sudah diambang kematian Karena luka di perutnya dan penggunaan energi kehidupan Ya tentu saja Karena basic dari sihir Mimosa sendiri adalah sihir penyembuhan yang bisa memulihkan tubuh fisik seseorang Ditambah lagi saat dia berada di Elysia Para Elf dan Dryad sudah mengajarkan tentang asal-usul dari jiwa Sekaligus mengajarkan tentang bagaimana caranya menjadi lebih dekat dengan mana Nah selanjutnya mengapa Grimoire Mimosa terlihat seperti layaknya Grimoire berdaun 4 Saat dia menggunakan ultimate magic Ya menurut kami hal ini hanyalah sebuah kesalahan gambar dari Bapak Yuki Karena sampai saat ini sama sekali tidak ada satupun sihir yang bisa merubah jumlah daun dari cover Grimoire Clover Tapi jika ini jika ya Jika Grimoire Mimosa benar-benar berubah Maka menurut kami hal ini berhubungan dengan perubahan jiwa Mimosa saat dia berlatih di Elysia Bagian kedelapan hanya berisi tentang pengakuan dari tiga karakter Pertama Gajah mengaku bahwa dia menyukai Lolopetska dan mengatakannya kepada Lolopetska Kedua Nozel mengakui bahwa Noel bisa semakin kuat berkat Yami Ya walaupun Nozel sendiri sebenarnya tidak menyukai hal tersebut Tapi walaupun demikian hal ini sudah membuatnya membulatkan tekad untuk menyelamatkan Yami Kemudian yang ketiga Nahato mengakui bahwa Noel dan yang lain memiliki kekuatan yang melampaui perkiraannya Bagian kesembilan Langgris dan Yuno benar-benar terpocok oleh Zenon Dan setidaknya itulah yang bisa kita simpulkan dari perkataan Langgris dan Zenon di halaman terakhir Lalu karena adegan pertarungan ini terjadi beberapa saat sebelum kekalahan Maggie Babang Yuki terkesan ingin membuat pertarungan Zenon berakhir di waktu yang bersamaan dengan kekalahan Maggie Atau paling tidak di waktu yang hampir bersamaan Ditambah lagi di halaman terakhir Yuno mengatakan memiliki semacam rencana untuk mengalahkan Zenon Nah jika hal ini memang benar Maka bisa kita katakan kalau Babang Yuki memang sudah merencanakan tentang kekalahan dakteriat yang terjadi di waktu yang hampir bersamaan Lalu apa yang akan terjadi jika semua dakteriat sudah dikalahkan? Ya tentu saja proses pembukaan gerbang klipot akan terhenti Dan sangat masuk akal jika seluruh penyihir dari kerajaan Clover dan kerajaan Hati akan berkumpul Lalu yang jadi pertanyaan sekarang Plot twist seperti apakah dan musuh seperti apakah yang sudah disiapkan oleh Babang Yuki Hingga membuatnya harus mengumpulkan semua kesatria sihir dari kerajaan Clover dan kerajaan Hati? Mungkinkah hal ini akan berhubungan dengan kondisi Dante dan Vanika Yang tidak diperlihatkan secara jelas setelah kekalahan mereka berdua? Menarik untuk kita nantikan Sekian dari kami and see ya Terima kasih ketika